Terima kasih. Terima kasih. Jadi, fungisida dan insektisida. Jadi, ada kode F0 dan F2, jadi F0 itu tidak diberi fungisida, dan 2 itu adalah pakai takaran dua-dua per tiga. Sedangkan I itu ada tiga taraf, 0 artinya tidak diberi insektisida, 1 insektisida dengan takaran 1.6 oz, dan 2 itu 1.3 oz, atau 2 kali 1.6. Oke. Nah, jadi inilah data-nya. Ini adalah kombinasi dari semua perlakuan yang mungkin, jadi F0, I0, F0, I1, dan sebagainya. Ini ada 6, F-nya 2, I-nya 3, jadi 2 kali 3, 6. Dan rancangan lapangannya, rancangan lapangannya adalah kelompok. Jadi, di sini masing-masing ini blok, ini bloknya ada 5. Nah, otomatis sekaligus bahwa pengamatan tiap blok ini merupakan ulangan bagi masing-masing perlakuan ini. Oke, andai kan kita akan menganalisisnya, ini kita beri, jadi kalau kita sorot semuanya ini, kita beri nama ini total ya. Kemudian, kita tahu bahwa sebetulnya karena ini rancangan ancak kelompok lengkap, sebetulnya apa yang kita amati di sini merupakan, jadi komponennya adalah rata-rata umum, pengaruh blok, dan pengaruh perlakuan. Di mana pengaruh perlakuan sendiri bisa nanti dibagi lagi menjadi pengaruh utama F, pengaruh utama I, dan interaksinya. Nah, kemudian kalau kita total, kita totalkan menurut baris dan menurut kolom, ini menurut baris, ini menurut baris, kita punya total, ini menurut kolom kita punya total ya, jadi kolom ini dari sini, dan ini adalah keseluruhan. Oke, dan kita bisa menjumlah bahwa pengaruh fungisida, pengaruh fungisida, ini adalah karena fungisidanya kodenya 0 dan 2, 0 dan 2, fungisida 0, totalnya 875, karena ini sudah kita buat sedemikian rupa, sehingga fungisida 0 itu ada di tiga baris pertama ini, dan tiga baris kedua itu adalah fungisida kedua. Sedangkan untuk insektisida, kita bisa lihat jumlahnya, jumlah dari insektisida dengan kode 0, 1, dan 2 masing-masing, yaitu seperti tertera di sini. Jadi kalau ini kita jumlahkan, ini kita jumlahkan harus sama dengan 2240 ya, 2240, dan ini juga kalau kita jumlahkan juga 2240. Oke, nah untuk selanjutnya, untuk selanjutnya ya, karena apa yang kita amati itu terdiri dari, jadi apa yang kita amati total itu terdiri dari pengaruh blok, pengaruh perlakuan, dan galat sisanya, di mana perlakuan sendiri, lima itu bisa di-breakdown, bisa dipilah-pilah menjadi atau dikomposisi menjadi pengaruh fungisida, pengaruh fungisida itu ada satu karena dia dua taraf, maka terjadi basnya satu, insektisidanya ada tiga taraf, maka terjadi basnya dua, dan interaksinya satu kali dua, dua. Nah, bagaimana kita tahu di sini, karena taraf dari masing-masing perlakuan itu sifatnya kuantitatif, maka kita bisa memberik, dan kita bisa menganalisis lebih jauh, apakah masing-masing pengaruh ini, misalnya pengisida, karena cuma dua taraf ya, kita sudah tahu bahwa kalau dua taraf itu hanya linear, mungkin ada lebih dari linear. Sedangkan yang insektisida itu bisa linear, bisa kuadratik, ini komponen liniernya seperti apa, komponen kuadratifnya seperti apa. Sedangkan interaksinya, ini fungisida linear dan insektisida linear, fungisida linear dan insektisida kuadratif. Nah, caranya seperti apa? Ini breakdown-nya ya, yang merah ini breakdown-nya. Ini juga lima itu di-breakdown menjadi satu, dua, dan dua, sedangkan dua sendiri di-breakdown menjadi satu-satu, ini satu-satu. Oke, nah bagaimana cara-cara menganalisisnya? Kalau kita lihat ini adalah terjadi bas total, kita punya terjadi bas total adalah count total dikurang satu, jadi kalau kita lihat ya, count total dikurang satu, kemudian untuk block, count block dikurang satu, pelakuan count perlakuan dikurang satu, sedangkan fungisida ini, count fungisida kurang satu, ini count insektisida kurang satu, kalau ini manual ya, satu-satu. Dan ini juga hasil kali interaksinya, satu, dua, dan dua di sini. Oke, nah bagaimana dengan jumlah kuadrat? Jumlah kuadrat, sebagaimana formula yang sudah-sudah saya ajarkan di sini, apa namanya, adalah sum square dari total, karena kita menghitung jumlah kuadrat total, dikurangi sum total kuadrat, dibagi count total ya. Oke, sedangkan block, sama saja, ya kalau kita, apa namanya, lihat detail rumusnya, ini sama seperti itu, sama seperti total, hanya di sini sum square blocknya harus dibagi dengan ulangan dari block itu. Ulangan dari block itu bisa didapat dari jumlah total dibagi banyaknya block ya. Sedangkan yang di belakang ini faktor koreksinya. Demikian juga yang perlakuan, ya yang perlakuan itu sama caranya, rumusnya, hanya block tadi diganti perlakuan ya. Sama seperti perlakuan, dibagi count total, dibagi count perlakuan, dikurangi faktor koreksi. Oke, sedangkan galat, galat ini adalah selisih. Sebagaimana terjadi bas, jumlah kuadrat untuk galat juga selisih, total dikurangi block dan perlakuan ya. 29 dikurangi 4, kurangi 5, 20. Demikian juga jumlah kuadrat ini. Jadi kalau kita lihat, bahwa ini adalah, apa namanya, pengusia seperti ini. Ya, 27 dikurangi 17, kurangi 11. Oke. Untuk selanjutnya, kuadrat tengahnya, ya kuadrat tengahnya, kita tahu kuadrat tengah adalah jumlah kuadrat dibagi derajat dewasnya, ya. 401 dibagi 4, dan seterusnya. Ini sama dengan rumusnya yang sama. Dan EBITUNG-nya, kalau kita lihat di sini, bahwa untuk mendapatkan EBITUNG ini adalah jumlah kuadrat tengah dari masing-masing sumber itu dibagi kuadrat tengah galat, dibagi kuadrat tengah galat. Semua dibagi kuadrat tengah galat, ya. Nah, dengan begini, kita juga bisa mencari nilai peluang dari masing-masing EBITUNG ini, ya. Dengan formula FDIS, dengan formula FDIS, ya. Kemudian kita dapatkan di situ angkanya, kalau kemudian kita bandingkan, ini sintaksnya FDIS pada kolom I, kemudian penerjaan dewasnya F17, dan penyebutnya harus sama semua, 20, ya. Jadi makanya dikunci dengan dolar, oke. Nah, kalau kita lihat yang lebih kesil dari 5 persen misalnya, itu perlakuan, jadi perlakuannya signifikan, bloknya tidak signifikan, hampir signifikan, ya. Dan kalau kita lihat lagi perlakuan ini, fungisidanya sangat signifikan, insektisidanya sangat signifikan, sorry, fungisidanya sangat signifikan, atau signifikan pada 1 persen, ini 5 persen, dan interaksinya itu yang signifikan fungisida dan insektisida yang linear sifatnya. Dan, kalaupun ada alat-alat bantu di sini, nah, kemudian di sini, kalau kita ingin mendapatkan bagaimana mencari jumlah kuadrat-jumlah kuadrat ini, ya, kita bisa menggunakan bantuan seperti ini, ya, ini kontras, ya, ini linear, F-nya selalu linear, ya, yang beda hanya I-nya, I-nya ini linear, ini bisa kwadratik, ya. Jadi fungisida, cuma satu, insektisida linear, insektisida kwadratik, F-I linear, F-kwadratik, jadi ini adalah alat bantu yang digunakan untuk mencari yang merah-merah, ya. Nah, jadi ini kontras, kontras itu kalikan saja ini, pasangan ini, ya, yang sesuai, terdapatkan, 4,90, pembaginya 6, pembagi itu adalah masing-masing komisien kontras ini dikwadratkan, jadi kalau kenapa ini 12, 1, 4, 1, 1, 4, 1, jumlahnya 12, oke. Dan jumlah kwadratnya, bagaimana kita tahu, ini merupakan kwadrat dari kontras ini dibagi, pembagi ini, yang dikalikan ulangannya, ulangannya, karena ulangannya sama, yaitu jdk1, jdk1, jdk1 itu pembaginya, ulangannya kawon blok, ya, kawon blok, sorry, ya, ulangannya kawon blok, ini pembaginya. Jadi, 4,90, dibagi, ini dikwadratkan dulu, dibagi kawon blok, bayangnya blok, kali 6, ya, dan ini baru dimasukkan ke sini, ya, misalnya di sini, oke, 8,003, 3,45, 3,44, sekian, ya, mungkin ada sedikit perbedaan, itu 0,817, ya, ini, 3,45 ini ya, ini breakdown-nya, 0,817, 16,05, 4,817, atau 0,02. Oke, mungkin, itu yang, bisa saya sampaikan, untuk materi, perancangan acak, faktorial, ya, jadi percobaan berfaktor, atau percobaan faktorial, dalam perancangan lapangan, acak kelompok lengkap. Dan, kebetulan di sini, kedua faktor, itu, sifatnya kuantitatif. Oke, terima kasih, sampai ketemu, materi berikutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati.